Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah luar biasa Oke, semangat pagi Kali ini kita harus rajin belajar Dan kemudian semangat untuk belajar Kita sudah memasuki bab ke 10 Dari pelajaran pendidikan agama islam Dan budi pekerti kelas 1 semester 2 Sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilmah warzukni fahma Amin Oke, materi kali ini tentang perilaku terpuji Atau biasa disebut dengan ahlakul karima Perilaku terpuji Yang akan kita bahas kali ini ada 5 Yang pertama, berkata yang baik Kedua, hormat dan patuh kepada orang tua Ketiga, bersyukur Keempat, pemaaf Dan kelima, jujur Anak solih dan solihah Yang ada di luar sana Pasti sudah tahu apa itu perilaku terpuji Yang akan kita bahas yang pertama adalah berkata yang baik Allah perintahkan kita berkata baik Sopan dan santun Berkata yang baik adalah perilaku terpuji Perilaku yang baik Nah, apabila kita mendapati teman kita Berkata yang tidak baik Maka apa yang harus kita kerjakan? Pintar Kita harus menasehatinya Teman, jangan bilang-bilang Atau jangan berkata yang begitu ya Iya, saling mengingatkan Oke, pintar Jadi, apabila kita membiasakan diri dengan perkataan yang baik Maka teman-teman kita juga akan berkata yang baik juga Itu artinya kita sudah memberikan energi positif buat teman-teman kita Sehingga semua teman yang ada di sekitar kita juga ikut berperilaku baik Selanjutnya, yang kedua Hormat dan patuh kepada orang tua Ya, harus dan wajib Karena orang tua adalah orang yang sudah berjasa bagi kita semuanya Ibu yang sudah mengandung, melahirkan Menyusui dan membesarkan kita hingga sampai saat ini Ayah yang selalu bekerja mencari nafkah Untuk membiayai hidup kita dan keluarga kita Maka sepatutnya lah Kita harus menghormati Harus menghargai Dan patuh pada perintah beliau sebagai orang tua kita Di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran diajarkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan satu kewajiban bagi anak muslim dan muslimah Oke, baik Selanjutnya Bersyukur Hmm, kalau kita ngomongin bersyukur Maka kita akan selalu ingat akan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita Dengan mengucapkan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Kita sudah menyampaikan sebuah kalimat Akan syukur Bersyukur akan Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita Kita sudah diberikan nafas Kita sudah diberikan hidup Diberikan mama dan papa yang sangat menyayangi kita Diberikan teman-teman yang begitu berkasih sayang dengan kita Diberikan bapak dan ibu guru yang memberikan ilmu kepada kita setiap hari Ya, maka kita harus bersyukur dan bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Kita akan selalu merasa berkecukupan Dengan begitu Kalau kita merasa berkecukupan Kita tidak akan pelit Ya, jadi kita akan bermurah hati Dengan bersedekah Kepada orang-orang yang kurang mampu Kepada teman-teman yang tidak Sama nasibnya seperti kita Betul tidak? Iya Nah, karena itu Dengan bersyukur Kita akan merasa hidup kita selalu berkecukupan Yang keempat adalah Pemaaf Nabi Muhammad SAW teladan kita Ia pemaaf kepada semua umat manusia Pemaaf adalah perilaku terpuji Bila ada orang lain bersalah Kita harus memaafkan Sebaliknya Bila kita yang berbuat salah Maka kita juga harus meminta maaf Memberi maaf dan meminta maaf Itu termasuk akhlak terpuji Semakin sering kita meminta maaf Semakin sering pula Kita akan menjadikan pribadi kita Pribadi yang solih dan soliha Amin Oke Yang terakhir adalah Jujur Anak jujur disayang Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sangat menyukai anak-anak yang jujur Orang tua, guru, teman, dan sahabat-sahabat kita Tidak suka bila kita berbohong Bohong artinya Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai Kenyataannya Jadi Kalau kita jujur Maka kita akan punya banyak teman Kita akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan disayang sama orang tua kita Dan juga tentunya teman-teman dan sahabat-sahabat kita Nah Itu tadi Lima perilaku Ahlakul karimah Perilaku terpuji Yang harus dimiliki oleh muslim Laki-laki maupun muslim perempuan Bagaimana? Sudah jelas apa yang sudah diterangkan oleh bu guru? Terima kasih Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh bu guru Bisa kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di pelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh